Assalamualaikum, hari ini aku masak balado ikan kembung Ikan kembungnya ini aku pakai, kalau di Medan istilahnya ini ikan gembung rebus ya Ikan gembung rebus itu ikan gembung yang udah dikukus dan diberi garam Dan dijual udah dalam keadaan mateng ya Jadi kita tinggal mengolahnya lagi sesuai dengan selera aja Nah seperti ini, ini aku goreng dulu biar gak bau amis dan gak gampang basi ya Pas manaskan minyaknya tadi aku beri taburan tepung cerigu Kurang lebih setengah sendok aja ya Nah kalau ikannya udah masuk, jangan lupa dibalik Biar kedua sisinya mateng meratai Goreng sampai ikannya itu garing Nah seperti ini, ini udah garing, kemudian angkat, siriskan Kalau minyaknya bisa diganti ya teman-teman Lanjut, buat bumbu baladongnya, ini ada 4 siung bawang merah Dirajang tipis Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 siung bawang putih Cabai merah Disini aku blender aja ya, biar lebih praktis Pas blendernya ini nanti tambahkan sedikit air Ini juga aku tambahkan nanti cabai hijau yang udah dirajang ya Lanjut masak, panaskan minyak setukupnya aja Terus tumis bawang merahnya nanti sampai harum Sampai dia berwarna agak kuning kecoklatan nih Udahnya baru itu masukkan bumbu yang dihaluskan Tambahkan daun jeruk, daun salam, 1 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam, pakai garamnya dikit aja Karena ikan gemung rembus itu tadi kan udah direbus pakai garam Jadi dia membawa rasa asin ya Nah kalau udah setengah mateng Baru itu masukkan cabai hijau rajangnya Oseng-oseng lagi sampai nanti sambalnya itu mateng dan tanah ya Sampai aroma-arumnya keluar Jangan lupa koreksi rasa Baru itu masukkan ikannya Aduk-aduk sampai ikannya itu tercampur rata dengan sambalnya Tapi aduknya pelan-pelannya biar gak patah Nah ini ikan kembung rebus baladonya udah mateng ya Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba Sampai jumpa